Us gelombang-gelombang Suara aneh bergema di dalam kotak, dan itu berlangsung kurang dari setengah batang dupa sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, seorang pria berjubah berjalan keluar dari ruangan. Dia terengah-engah, dan di bawah jubah hitam pekat ada wajah buram tapi pucat. Dia mencoba yang terbaik untuk bernapas saat dia berjalan keluar. Tuan, apakah Anda punya pesanan? Saat pelayan yang menjaga di luar pavilion melihat Suyun keluar, dia langsung membungkuk dan berkata dengan hormat. Masuk ke dalam dan berkemas. Suyun berkata dengan santai, lalu mengumpulkan kinya dan terbang menuju kamar nomor tiga. Meskipun gerakan Suyun sangat cepat, melihat keluar dari kamar pribadi, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Bagi orang-orang di ruang pribadi, pavilion itu tampak tidak terlihat. Suyun yang terbang di atas secara alami diperhatikan oleh kedua orang itu. Suyun dengan cepat mendarat di depan pintu kamar pribadi dan mengetuknya. Siapa lelaki ini? Aku tidak yakin, tapi mengapa dia datang ke sini tanpa alasan. Hati-hati. Kedua orang di dalam menatap Suyun untuk waktu yang lama, lalu saling bertukar pandang. Haruskah kita membuka pintunya? Mari kita lihat untuk apa dia di sini sebelum membuat keputusan. Baiklah. Dengan itu, salah satu dari mereka menatap pelayan itu. Pelayan itu membungkuk sedikit, lalu berjalan menuju pintu dan membukanya. Hampir bersamaan dengan pintu terbuka, perhatian Suyun langsung tertuju pada dua orang di dalamnya, diam-diam merasakan dan menganalisis kekuatan mereka. Kelas 5 Spirit Master dan kelas 6 Spirit Master. Wajah Suyun menjadi gelap. Meskipun mereka sengaja menyembunyikan kultifasi mereka, Suyun masih dapat merasakan dengan tajam bahwa mereka tidak memiliki harta sihir pelindung yang kuat seperti gelang longsen. Siapa kamu? Apa masalahnya? Seorang pria bertopi tinggi bertanya pada Suyun dengan suara rendah. Suyun memandangi mereka berdua, dengan cepat menilai mereka, dan menatap pelayan itu. Pelayan itu mengerti dan berjalan keluar dari pavilion. Suyun langsung masuk dan menutup pintu. Melihat ini, mereka berdua saling memandang, mata mereka dipenuhi kewaspadaan. Namun, mereka tidak takut. Mereka tidak berpikir bahwa orang di depan mereka bisa melakukan apa saja untuk mereka. Keberadaan kelas 5 dan keberadaan kelas 6. Ini membutuhkan setidaknya seorang ahli kelas 7 untuk dihancurkan. Hei, Tuan Ye mengajukan pertanyaan. Beraninya kamu tidak menjawab. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, maka nyahlah dengan cepat. Jangan ganggu Tuan kami sedang minum. Pria lain dengan wajah agak montok berteriak pada Suyun dengan suara yang dalam. Setelah dia selesai berbicara, dia diam-diam meletakkan salah satu tangannya di tas luar angkasanya. Tanpa ragu, mereka berdua merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, Suyun tidak panik. Dia mengangkat kepalanya, dan setengah dari wajahnya yang pucat tercermin di mata mereka. Kamu memanggil orang ini Tuan Ye. Apa? Apakah orang ini benar-benar Ye Moksian? Dengan mengatakan itu, wajah pria yang agak montok itu berubah. Dan dalam sekejap, dia mengeluarkan harta sihirnya, pedang yang lebar dan tebal, dan mengarahkannya ke Suyun. Tria yang mengenakan topi tinggi tidak panik. Dia melepas topinya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Suyun. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman menggoda. Ini benar-benar kamu, Suyun. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan benar-benar mengejar saya di sini. He he, menarik. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata Suyun dengan tenang. Menonton kompetisi. He he, kamu pasti tidak tahu bahwa aku selalu menyukai pembunuhan kejam semacam ini. Kematian dan darah akan membuat darahku mendidih. Kata Ye Moksian sambil tersenyum. Bukankah kamu di sini untuk memantau pergerakan keluarga Huairu? Suyun berjalan menuju Ye Moksian selangkah demi selangkah dan berkata dengan tenang. Ye Moksian tidak mengatakan apa-apa, tapi cahaya redup melintas di kedalaman matanya. Apakah kamu akan membawaku? Apakah aku tidak memenuhi syarat? Jika kamu masih berpikir aku adalah Ye Moksian dari sebelumnya, aku khawatir kamu akan kecewa. Ye Moksian tersenyum ringan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah titik hitam muncul di dahinya. Lambat laun, titik hitam ini menyebar seperti bunga mekar, menyebar ke segala arah. Sejumlah besar garis menyebar dan perlahan menyebar di sepanjang kulitnya. Kekuatan yang menggetarkan jiwa berdesir di antara garis-garis itu. Itu sangat misterius. Tuhan akhirnya memicu, kekuatan iblis di tubuhku. Sekarang, kekuatanku telah terhubung dengan kekuatan guru. Aku hanya bisa menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya. Meskipun hanya sepersepuluh, itu cukup bagiku untuk menghancurkanmu seperti seekor semut. Su Yun, aku bahkan belum pergi untuk menyelesaikan masalah denganmu, tapi kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku. Hebat, ini benar-benar hebat. Ye Moksian tersenyum, sudut mulutnya berubah semakin dingin. Dia tidak takut sama sekali. Saat ini, dia hanya dipenuhi dengan kesenangan dan kebencian. Di matanya, Su Yun seperti domba yang masuk ke mulut harimau. Tetapi pada saat ini, Su Yun tampaknya telah melihat semuanya dan bertanya dengan ringan, bagaimana cara menghilangkan kutukan Huairu Gong. Kamu masih menanyakan ini di saat seperti ini. Kamu harus memikirkan cara melindungi dirimu sendiri. Ye Moksian berteriak dengan suara rendah. Kemudian, sejumlah besar gas hitam tiba-tiba muncul di tangannya dan dia langsung mencengkram leher Su Yun. Dia sebenarnya ingin menaklukkan Su Yun. Kecepatan seperti ini memang beberapa kali lebih kuat dari kecepatan Ye Moksian. Tidak heran Raja Hantu Hijau berani mengatakan kata-kata yang begitu berani dan membiarkan Ye Moksian datang ke kota Wu Ye sendirian. Sekarang, tampaknya Raja Hantu Hijau tidak hanya berbicara omong kosong. Ye Moksian memang memiliki metode ini. Tetapi, saat Ye Moksian mengulurkan tangannya, pedang hitam pekat segera melintas di matanya dan dengan keras menebas ke arah lengan yang terulur. Pu Chi Bila tajam memotong lengan Ye Moksian seperti memotong tahu. Ye Moksian tertegun sejenak. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum rasa sakit memenuhi hatinya. Wajahnya menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah. Melihat Su Yun, pedang panjang hitam muncul di tangannya pada suatu saat. Pedang ini sangat jahat. Itu seperti iblis paling ganas di bawah sembilan neraka. Pedang diarahkan padanya, dan udara dingin sepertinya ingin mengubah seluruh pavilion menjadi gudang es. Pu Chi Suara lain terdengar. Ye Moksian merasakan lengannya yang lain menjadi dingin. Kemudian, darah menyembur keluar dan kedua lengan jatuh ke tanah. Kecepatan lawan sangat cepat bahkan saraf sensoriknya tidak bisa dibandingkan dengannya. Ah! Akhirnya, Ye Moksian tidak tahan lagi. Dia berteriak kesakitan dan mundur. Dia bersandar ke dinding dan duduk di tanah. Darah menyembur keluar dengan gila-gilaan dan Ki yang dalam di tubuhnya runtuh seperti gunung. Harta sihir pelindung di tubuhnya. Setelah terhubung dengan kekuatan Raja Hantu Hijau, itu membentuki pelindung yang mendalam di sekujur tubuhnya. Tubuh yang kuat dari kultifator Spirit Master kelas 6. Di depan pedang hitam pekat ini, itu seperti sebuah lelucon. Bagaimana ini mungkin? Terakhir kali dia bertarung dengan Suyun, dia diserang oleh Tribulation Fire Sword. Hampir tidak ada luka di tubuh Ye Moksian yang pulih, dan bahkan Raja Hantu Hijau tidak dapat menyembuhkannya. Tak berdaya, Raja Hantu Hijau hanya bisa menggunakan teknik rahasia untuk membuat kaki palsu bagi Ye Moksian untuk memulihkan kekuatannya untuk sementara. Bahan yang digunakan untuk kaki palsu semuanya langka di dunia, dan dengan perpaduan kekuatan kuat Raja Hantu Hijau, kekuatannya mencengangkan dan menakutkan. Namun, menghadapi pedang Suyun, kaki palsu itu masih tidak mampu menahan serangan tunggal dan langsung terpotong. Ini, pedang macam apa ini? Mata Ye Moksian melebar saat dia melihat pedang hitam pekat itu, seluruh tubuhnya gemetar. Digagang pedang, karakter kematian, berwarna merah darah muncul di matanya. Ketika pria lain yang sedikit gemuk melihat ini, dia tertegun sejenak sebelum dia meraum dan bergegas maju dengan pedang besarnya. Beraninya kamu menyelinap menyerang Tuan Ye. Nak, lihat ini. Saat suara-suaranya memudar, pedang lebar itu menyapu dengan angin kencang dan menyerang. Dia, apakah dia layak untuk serangan diam-diam saya? Suyun berpikir sendiri. Dia memegang pedang kematian dengan satu tangan dan tidak menghindari pedang itu. Sebaliknya, dia menghadapinya secara langsung. Pedang kematian itu terlihat sangat tipis, tetapi aura jahat dan niat membunuh yang dibawanya membuatnya tampak seperti binatang buas. Pedang yang berdengung dan bergetar itu menebas lurus ke depan dan bertabrakan dengan bilah pedang itu. Terdengar suara, kaca. Pedang itu langsung patah. Ketika orang yang memegang pedang melihat ini, wajahnya menjadi pucat. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang malt itu telah menembus tubuh bagian atasnya dan keluar dari kepalanya. Tubuh orang itu menegang dan dia berdiri di sana tanpa bergerak seperti patung. Suyun menarik kembali pedang kematian itu. Dia tidak melihat orang itu dan pandangannya tertuju pada Ye Moksian. Ye Moksian tertegun. Dia menatap kosong pada pria gemuk itu, hanya untuk melihat bahwa retakan merah darah perlahan muncul di tubuh pria itu, dan tetesan darah mulai mengalir keluar. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya benar-benar berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di satu tempat, membentuk gunung kecil daging. Fragment. Ini jelas bukan efek dari satu serangan pedang. Bagi orang luar, pedang Suyun sepertinya hanya menebas sekali, tapi kenyataannya, dia menebas lebih dari seribu kali. Meskipun kekuatannya meningkat pesat karena bantuan-tuannya selama periode waktu ini, Suyun. Kekuatannya juga tampaknya menjadi lebih kuat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia hanya seorang kultifator gunung. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu? Ini benar-benar mustahil. Ye Moksian merasa sulit untuk percaya. Bibir pucatnya bergetar dan matanya kehilangan fokus. Dia menatap mata acu tak acu Suyun dan sarafnya berkedut. Dia pikir dia bisa mengalahkan Suyun dengan sepersepuluh dari kekuatan tuannya, tapi dia salah. Situasinya sebaliknya, Suyun benar-benar menekannya dengan kekuatan yang lebih kuat dan menakutkan. Dia tidak tahu bahwa Suyun, yang telah mengaktifkan kristal surgawi dan menggunakan pedang kematian sebagai seni bela diri, hampir mencapai kekuatan puncaknya. Pada saat ini, dia dapat dengan mudah mengalahkan kultifator spirit master kelas 6 manapun. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian, tapi Ye Moksian tiba-tiba mengertakkan gigi dan berdiri tegak. Dia dengan cepat mengumpulkan kinya yang dalam dan menggunakannya sebagai tangannya. Dia dengan cepat meraih ke arah tas luar angkasa di pinggangnya. Dia sebenarnya akan mengaktifkan harta karun itu. Apakah dia berencana untuk melarikan diri? Mata dan tangan Suyun cepat. Dia segera mengumpulkan kinya yang dalam dan menyerang Ye Moksian. Dada Ye Moksian terluka, dan seluruh tubuhnya sekali lagi menabrak dinding. Dia hampir menembus dinding pavilion, dan energi yang dalam di tubuhnya langsung tersebar, membuatnya sulit untuk mengumpulkannya lagi. Tapi ini bukanlah akhir. Dia melihat Suyun tiba-tiba mengeluarkan beberapa harta sihir, dan aura di sekitar tubuhnya menghilang secara gila-gilaan. Ye Moksian mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa Suyun telah mengeluarkan batu hitam pekat dari suatu tempat dan menempelkannya di dahinya. Mata Ye Moksian membelalak, keringat dingin menetes di punggungnya, dan jantungnya berdegup kencang. Adegan mengerikan terjadi. Pada saat itu, dia merasa bahwa batu itu seperti cangkir hisap tanpa dasar, dengan gila-gilaan melahap energi yang dalam di tubuhnya. 492. Engah. Kristal surgawi diambil dari dahi Ye Moksian oleh Suyun. Kristal surgawi yang telah habis sekarang diisi dengan energi yang sangat besar lagi, dan hampir meluap. Energi mendalam Ye Moksian tidak terbayangkan. Energi mendalam yang melonjak-melonjak di dalam kristal surgawi, dan warna hitam pekat di permukaannya menjadi lebih jahat. Di sisi lain, Ye Moksian seperti rumput layu. Kulitnya kering, pipinya kurus, dan matanya cekung dan tak bernyawa. Bahkan garis hitam aneh di wajahnya telah menghilang tanpa bekas. Dia tampaknya telah menua beberapa tahun. Suyun meletakkan kembali Heavenly Kristal di dadanya dan berjongkok. Dia memandang Ye Moksian, yang kedua lengannya patah, dan berkata dengan tenang, Apakah kamu ingin hidup? Kamu, apakah mungkin bagimu untuk membiarkanku pergi? Ye Moksian mengangkat kepalanya dan berkata dengan senyum tipis. Aku tidak perlu membunuhmu. Begitu kutukan Huairu Gong dicabut, masalah ini akan selesai. Dengan hati kudus, Raja Hantu Hijau tidak akan berani menyerang keluarga Huairu. Dengan cara ini, tidak akan terjadi apa-apa. Apa perbedaan antara membunuhmu dan tidak membunuhmu? Tetapi jika saya melakukan ini, semua yang telah saya kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun ini, semua yang telah saya persiapkan, semua yang telah saya kerjakan dengan keras akan sia-sia. Suara Ye Moksian naik satu oktav, dan matanya dipenuhi dengan sedikit kengganan. Tapi jika kamu tidak melakukan ini, tulangmu akan berubah menjadi debu. Suyun menatap matanya dan berkata dengan serius, Busa dan debu, mana yang kamu pilih? Ye Moksian tertegun. Jangan berpikir untuk melarikan diri atau meminta bantuan. Aku sudah menghabiskan semua energi yang dalam di tubuhmu. Saat ini, kamu bahkan tidak bisa mengaktifkan harta sihir yang paling biasa. Tidak mungkin bagimu untuk lepas dari kendaliku. Katakan padaku, bagaimana cara menghilangkan kutukan pada Huairu Gong? Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bisa mengatakannya. Jika aku mengatakannya, bahkan jika kamu tidak membunuhku, tuanku tidak akan memaafkanku. Ye Moksian berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Suyun berpikir sejenak dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Apa tujuan Anda datang ke sini? Ye Moksian ragu sejenak dan berkata, turun dari formasi. Formasi apa? Formasi untuk menghadapi Huairu Ding. Huairu Ding. Suyun pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah kakek Huairu Ding. Tuanmu takut pada Huairu Ding. Meskipun aku bilang aku takut, aku sebenarnya hanya ingin menyelamatkan diriku dari beberapa masalah. Kekuatan guru telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kupikir selain Beyang, tidak ada yang akan menandinginya. Tidak bisakah hati kudus melakukan sesuatu padanya? Suyun bertanya. Ye Moksian ragu sejenak dan tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu menggunakan hati suci untuk membunuhnya, bukankah kamu tidak perlu khawatir setelah dia mati? Jadi, lebih baik kamu dengan patuh memberitahuku semua yang kamu tahu, termasuk bagaimana cara menghilangkan kutukan Huairu Gong. Aku harap kamu tidak membohongiku. Jika tidak, saya dapat menjamin bahwa tubuh Anda tidak hanya akan mati, tetapi jiwa Anda juga akan mati. Saat Suyun berbicara, dia perlahan mengeluarkan Tribulation Fire Sword. Begitu pedang putih maut itu muncul, suhu seluruh pavilion langsung naik beberapa kali. Ye Moksian mengangkat matanya yang redup dan menatap pedang itu. Tubuhnya langsung bergetar tak terkendali seperti saringan. Dia telah menderita pedang ini sebelumnya, dan dia juga telah mendengar dari tuannya, Raja Hantu Hijau, betapa mengerikannya pedang ini. Begitu dia terluka olehnya, dia tidak akan bisa menyembuhkan lukanya. Cedera yang tertinggal dari pertempuran terakhir belum sembuh, jadi seberapa mengerikankah pedang ini? Aku akan memberitahumu segalanya. Ye Moksian tidak bisa menahan tekanan dari Tribulation Fire Sword. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan suara rendah, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Su Yun, jangan bunuh aku. Itu benar. Su Yun mengangkat wajahnya yang pucat dan tersenyum, aku jamin selama kau memberitahuku dengan patuh, aku pasti tidak akan membunuhmu dan akan membiarkanmu pergi. Aku akan membiarkanmu aman dan sehat. Benar-benar. Aku, Su Yun, selalu menjadi pria yang memegang kata-kataku. Su Yun segera berkata dengan serius. Namun, dia tidak tahu bahwa Ling King Yu, yang berada di sarung pedang, sudah lama mendengus jijik ketika dia mendengar suara ini. Baiklah. Ye Moksian mengangguk. Meski masih ada kengganan di matanya, dia mengaku kalah kali ini. Kekuatan Su Yun berada di luar imajinasinya. Dia takut dalam tiga hari, dengan Su Yun di sekitar, akan sangat sulit baginya untuk berhasil. Jika Raja Hantu Hijau tidak secara pribadi bergerak, pasti akan sulit baginya untuk berhasil. Ye Moksian menyortir pikirannya dan menatap Su Yun dengan susah payah. Sebenarnya, dulu sekali, Guru sedang bersiap untuk berurusan dengan keluarga Huairu. Setelah saya mengetahui tentang dendam antara dia dan keluarga Huairu, saya secara khusus pergi ketemukan dia dan dapatkan kepercayaannya. Aku datang bersamanya untuk berurusan dengan keluarga Huairu. Tidak mungkin bagiku melakukan apapun pada keluarga Huairu sendirian. Namun, keluarga Huairu bukanlah keluarga sederhana, dan Guru telah mengungkapkan kekhawatirannya. Yang pertama adalah 72 segel kutukan di bawah pedang Huairu sang. Jika saya tidak menghapus segel kutukan ini, dia pasti tidak akan bergerak pada keluarga Huairu. Jadi, untuk menghapus segel kutukan, saya telah kembali ke keluarga Huairu berkali-kali untuk menemukan cara melepas segel kutukan, dan kerja keras terbayar. Di ruangan istana Huairu, saya menemukan panduan rahasia tentang pedang Huairu sang. Manual rahasia ini memiliki proses terperinci mengenai 72 segel kutukan uniknya. Menurut proses ini, saya menghabiskan satu tahun untuk melepas segel kutukan di tubuh Raja Hantu Hijau. Untuk dapat memecahkan segel kutukan hanya dengan sebuah rekor, sepertinya Ye Moksian memiliki beberapa kemampuan. Su Yun berpikir sendiri. Jika segel kutukan dihapus, hanya ada satu ancaman yang tersisa, dan itu adalah hati suci. Jika ancaman hati suci tidak ada lagi, maka keluarga Huairu tidak akan mampu menghentikan Raja Hantu Hijau. Dia bisa memusnahkan seluruh keluarga Huairu dengan lambayan tangannya. Oleh karena itu, saya menggunakan kutukan ini untuk menghadapi Huairu Muyu. Saya ingin mendapatkan hati kudus, tetapi saya gagal. Pada titik ini, mata Ye Moksian sedikit berkedip, dan jejak cahaya yang tidak terdeteksi muncul di kedalaman matanya. Ya, aku gagal. Su Yun menangkap sorot matanya dan tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia berkata dengan suara rendah, begitu kamu mendapatkan hati suci, kamu akan mendapatkan seluruh keluarga Huairu. Aku khawatir bahkan Raja Hantu Hijau tidak akan bisa menaklukkanmu, kan? Hmm, Ye Moksian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata lebar. Apa yang aku katakan seharusnya benar, kan? Anda tidak dapat bekerja sama dengan Raja Hantu Hijau tanpa bayaran. Semua yang telah Anda lakukan adalah untuk bisnis besar keluarga Huairu. Jika rencananya berhasil, semua ini hanya akan menjadi milik Raja Hantu Hijau. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, dan itu akan tetap sama seperti sebelumnya. Jadi, hanya dengan memperoleh hati kudus adalah kebenaran dari semua ini. Hehe, saya pikir Anda berbohong kepada saya ketika Anda mengatakan akan membuat formasi untuk menangani Huairu Ding, bukan? Tujuanmu yang sebenarnya tetaplah hati kudus. Kata Suyun dengan tenang. Wajah Ye Moksian pucat pasti. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Suyun telah melihat semua yang ada di hatinya? Rencanamu sebenarnya tidak buruk. Ambil nyawa Huairu Gong dan gunakan dia untuk berurusan dengan Huairu Muyu. Namun, Anda mungkin salah menghitung satu hal, dan itu adalah Huairu Muyu mungkin tidak sujud kepada Anda. Dia wanita yang sangat pintar, dan saya khawatir dia sudah punya cara untuk menghadapimu. Apakah kamu metode yang dibuat oleh Huairu Muyu? Kata Ye Moksian dengan enggan. Aku tidak. Suyun menggelengkan kepalanya, datang untuk menemukanmu adalah keputusanku sendiri. Aku tidak peduli dengan hidup atau mati Huairu Gong, dan aku tidak peduli dengan kemakmuran atau kemunduran keluarga Huairu. Aku melakukan semua ini karena Huairu Muyu adalah temanku. Ye Moksian membuka mulutnya, terdiam. Suyun duduk di kursi di samping meja dan dengan ringan mengetuk meja dengan jarinya. Dia berkata kepada Ye Moksian, yang bersandar di dinding, Oke, sekarang saatnya memberitahuku cara menghilangkan kutukan Huairu Gong, kan? Ye Moksian menunduk dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Untuk menyelesaikan teknik ini, pertama-tama saya harus pergi ke suatu tempat dan menemukan seseorang. Apakah itu kutukan yin dari kutukan pengikat kehidupan Yin Yang? Kamu, kamu benar-benar tahu bahwa kutukan ini adalah kutukan pengikat kehidupan Yin Yang. Ye Moksian berkata dengan kaget. Dunia ini besar, dan ada banyak sekali orang aneh. Kutukan ini tidak diciptakan olehmu, jadi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kata Suyun. Ye Moksian tidak mengatakan apa-apa. Suyun tidak membuang waktu dan langsung menariknya. Dia menghentikan darah mengalir dari lengannya dan mengeluarkan jubah besar dari cincinnya untuk menutupinya. Kemudian, dia membawanya keluar dari arena bawah tanah. Setelah meninggalkan restoran Cui Jiang, Suyun segera mengeluarkan pedang terbangnya dan menarik Ye Moksian keluar kota seperti sambaran petir. Seluruh tubuh Ye Moksian gemetar saat dia duduk di atas pedang terbang. Ki yang dalam di tubuhnya telah disedot hingga kering oleh Suyun, dan Suyun juga telah menyuntikkan energi tersembunyi ke dalam tubuhnya untuk menyegel inti roh di dalam tubuhnya, membuatnya untuk sementara tidak dapat menghasilkan energi yang dalam. Jadi, di atas pedang terbang, Ye Moksian menderita karena udara dingin yang menyerang tubuhnya. Selain itu, dia terluka parah, sehingga wajahnya sangat pucat, seperti orang mati. Kutukan Yin terletak di Sungai Changlan dua hari dari sini. Saat kita sampai di sungai, aku akan memanggilnya. Ye Moksian batuk beberapa kali dan berkata dengan lemah. Suyun menganggup dan mendorong kecepatannya secara maksimal. Dalam waktu kurang dari dua hari, keduanya tiba di Sungai Changlan. Sungai Changlan adalah sungai biru yang aneh. Ada ombak tak berujung di sini, dan ada suara setan yang beriak di sungai. Itu aneh dan tidak dapat diprediksi. Ye Moksian dibawa ke tepi sungai oleh Suyun. Ye Moksian menutup matanya dan melantunkan beberapa mantra. Kemudian, dia berteriak sekuat tenaga. Apakah putri kekaisaran Haiming ada di sini? Suaranya beriak dan hanyut di sungai. Saat kata-kata ini jatuh, air sungai melonjak, langit menjadi gelap, dan angin kencang tiba-tiba naik, menyapu seluruh sungai dengan kekuatan yang mencengangkan. Suyun menenangkan pikirannya dan menatap Sungai Changlan. Tiba-tiba, air di sungai itu menggulung menjadi dua gelombang besar. Ombak berdiri di kiri dan kanan saat mereka terus naik. Bagian tengah sungai tampaknya telah terbelah menjadi dua bagian oleh pisau dan mulai terbelah. Tidak lama kemudian, sejumlah besar binatang iblis yang aneh dan mempesona muncul di garis pandang Suyun. Di bagian paling depan dari Demon Beast adalah seorang wanita muda dengan sisik di sekujur tubuhnya. Tubuh bagian bawahnya adalah ekor ikan, dan tubuh bagian atasnya adalah seorang wanita muda. Tubuhnya berubah, dan ekor ikannya berubah menjadi sepasang kaki yang ramping. Dia berjalan keluar dari sungai dan menuju ke darat. Kamu Moksian, apa urusanmu denganku? Wanita itu menaksir Ye Moksian dengan mata emasnya dan berkata dengan enteng. 493. Putri Kekaisaran Haimin Dengan wajah pucat, Ye Moksian berseru, aku memerintahkanmu untuk segera menghapus kutukan pengikat kehidupan Yin Yang. Kata-kata ini mengejutkan wanita dengan ciri-ciri ikan. Dia menatap Ye Moksian dengan mata emasnya dan kemudian menatap Suyun dengan waspada. Dia berkata dengan suara yang dalam, situasi Anda tampaknya tidak ideal. Anda dengan susah payah memohon kepada saya untuk kutukan pengikat kehidupan Yin Yang. Mengapa Anda ingin menghapusnya sekarang? Apakah Anda melakukan ini karena paksaan orang ini? Jika itu masalahnya, saya dapat menghapus ancaman ini untuk Anda. Saat suaranya memudar, monster di sungai Changlan semuanya bergegas keluar dan mengepung Suyun dengan erat. Tombak air yang menakutkan dan trisula air dengan keras diarahkan ke wajahnya. Suyun melihat sekeliling, mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Putri Kekaisaran He Min, sepertinya kamu tidak bersahabat denganku. Jangan gugup, aku teman Ye Moksian. Setelah mengatakan itu, dia memukul punggung Ye Moksian dengan satu tangan dan berkata, Tuan Mudaye, apakah itu benar? Lengan Ye Moksian patah dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka yang tidak bisa disembuhkan. Seluruh nadi hidupnya ada di tangan Suyun, bagaimana mungkin dia tidak menuruti kemauannya? Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan susah payah, Putri Kekaisaran, jangan salah paham dan jangan buang waktu. Cepat singkirkan kutukan pengikat kehidupan Yin Yang, cepat. Mata emas Putri Kekaisaran terfokus. Apa kamu yakin? Ya. Baiklah, Putri Kekaisaran tidak lagi bersikeras dan mengangguk. Tidak peduli apa alasanmu, hal terakhir yang aku, Putri Kekaisaran He Min, lakukan untukmu telah selesai. Mulai sekarang, kamu dan Sungai Chang Lan kita tidak akan saling berhutang apapun. Setelah mengatakan itu, Putri Kekaisaran mengangkat lengannya yang bersisik ikan dan melambaikannya dengan lembut. Makhluk di sekitar sungai semuanya mundur. Imperial Lady He Min membalik telapak tangannya, dan cahaya biru muncul. Setelah itu, pelat delapan trigram biru dan putih muncul di telapak tangannya. Pelat delapan trigram masih berputar dengan lembut, dan dua ikan terjalin. Ada aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Ini adalah artefak kutukan utama dari kutukan pengikat kehidupan Yin Yang. Sisi Yin milik Putri Kekaisaran He Min, dan sisi yang milik Huayru Gong. Ye Mo Sian berkata dengan ringan. Imperial Lady He Min menempatkan artefak di tanah dan mengaktifkan energinya yang dalam. Artefak kutukan pengikat kehidupan Yin Yang, mengeluarkan banyak cahaya merah yang aneh. Cahaya itu sangat menyilaukan, seperti bintang. Namun, lampu merah ini berlangsung kurang dari 10 napas waktu sebelum suara gemerincing terdengar. Lampu merah menghilang, dan seperti mesin yang berhenti bergerak, tidak ada lagi gerakan. Apa yang telah terjadi? Su Yun mengerutkan kening. Itu gagal. Kaisar He Min menatap artefak itu dan menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk menghilangkan kutukan pengikat kehidupan Yin Yang ini. Ketika pertama kali dibentuk, aku butuh 3 hari 3 malam, dan dengan bantuan Ye Mo Sian, aku takut butuh setidaknya 3 hari 3 malam untuk menghilangkannya, dan saya membutuhkan Spirit Master kelas 6 untuk membantu saya. Kalau tidak, kutukan ini tidak bisa dihilangkan. 3 hari Su Yun mengerutkan kening, tatapannya menyapu ke arah artefak, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan bantuan, lalu bagaimana aku bisa membantumu melepaskan segel kutukan ini? Hanya menyuntikkan energi mendalam Anda ke dalamnya secara terus-menerus. Nyonya Kekaisaran He Min berkata, ada segel kutukan di dalam kutukan pengikat kehidupan Yin Yang, dan segel itu melekat pada alam semesta. Jika Anda ingin menghapus kutukan pengikat kehidupan Yin Yang, Anda harus memisahkan alam semesta. Memisahkan alam semesta juga membutuhkan energi yang sangat besar, dan sangat sulit bagi saya untuk melakukannya sendiri. Oleh karena itu, hanya ketika Anda berurusan dengan kekuatan segel kutukan, saya dapat fokus untuk memisahkan alam semesta dan melepaskan segel kutukan ini. Mendengar ini, Su Yun mengambil artefak itu dan memindai struktur dalamnya. Dia menemukan bahwa memang ada penghalang kuat di dalam yang sulit dijelaskan. Dia diam-diam menatap Ye Mo Sian, hanya untuk melihatnya bersandar di batu, terengah-engah. Dia merasakan sakit yang tak ada habisnya, dan Nyonya Kekaisaran He Min memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dari awal hingga akhir. Dia tidak peduli dengan Ye Mo Sian, juga tidak peduli dengan Su Yun. Tiga hari bukanlah waktu yang lama, tetapi jika dia ingin melepas segel kutukan ini, dia mungkin akan menghabiskan banyak energi yang dalam. Selain itu, dia tidak tahu banyak tentang Nyonya Kekaisaran He Min ini, jadi jika dia jatuh ke dalam perangkapnya, bukankah akan merepotkan? Su Yun berpikir sendiri, merasa sedikit waspada. Tapi dengan sangat cepat, kekhawatirannya tersapu. Karena kamu butuh bantuan, baiklah, aku akan membantumu melepas segel kutukan ini. Su Yun berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata dengan serius. Sangat bagus. Sebuah cahaya kemasan melintas di mata Imperial Lady He Min. Dengan lambayan tangannya, cahaya biru gelap keluar dari telapak tangannya dan tersebar ke segala arah. Dengan artefak sebagai pusatnya, itu sebenarnya membangun formasi yang hati-hati dengan pola-pola ikan di atasnya. Nyonya Kekaisaran He Min duduk, memegang artefak di satu tangan, dan menutup matanya untuk membaca mantra. Su Yun menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangan kanannya, dan menutupi artefak itu dengan mata tertutup. Dua kekuatan, satu di atas dan satu di bawah, bergegas menuju artefak. Cahaya seperti bintang yang menyilaukan dari sebelumnya muncul sekali lagi, bersinar terang. Itu sangat ajaib. Ye Mo Sian membuka matanya sedikit dan melihat kedua orang yang merapal mantra. Riak tak terduga muncul di matanya yang redup. Kekuatan Su Yun sangat kuat. Karena kekuatan gaib raja, energinya yang dalam menjadi rumit dan sangat tidak stabil, tidak seperti nyonya Kekaisaran He Min. Aura air dinginnya yang murni jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Su Yun. Saat auranya merembes ke dalam harta sihir, Su Yun segera menemukan segel kutukan yang telah disebutkan oleh Putri Kekaisaran He Min. Dia mengubahkinya yang dalam menjadi kiro ilahi murni, dan dengan aura yang tajam, dia merobek lubang di segel kutukan, memungkinkan aura Putri Kekaisaran He Min merembes dan mendekati alam semesta. Imperial Lady He Min sedikit terkejut. Tindakan Su Yun benar-benar mengejutkannya. Aura orang ini tidak dianggap kuat, tetapi memiliki rasa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Selanjutnya, ada apa dengan aura tajam ini? Kultivasinya seharusnya tidak tinggi, tetapi memberikan rasa penindasan yang sangat kuat. Segel kutukan itu tiba-tiba terkoyak, tapi Su Yun tidak merasa santai. Segel kutukan tampaknya telah merasakannya kemudian, dan ketika aura Su Yun telah berlalu, ia mulai melawan. Kekuatan padat mulai memeraski mendalam Su Yun, ingin memaksa setiap jejak kekuatannya keluar dari artefak. Su Yun tidak berani terganggu. Dia fokus pada artefak, dan energi yang sangat dalam di tubuhnya mengalir seperti sungai. Meski agak merepotkan, tidak sulit untuk menaklukkan mereka. Menilai dari kekuatan auranya, sepertinya sangat mirip dengan miliki emosian. Su Yun, yang matanya terpejam, melihat ke dalam artefak dan berpikir sendiri. Dia memusatkan perhatiannya pada alam semesta di dalam penghalang segel kutukan, hanya untuk melihat bahwa kekuatan imperial Lady Haimin terus berputar di sekitar alam semesta. Ada aura merah bercampur biru-biru, seperti tangan setan, terus-menerus membelai kekuatan alam semesta. Namun, meskipun dia sedang membelai, Su Yun tidak dapat merasakan bahwa putri kekaisaran Haimin memiliki niat untuk memisahkan kekuatan alam semesta. Nyonya kekaisaran Haimin, kenapa kamu belum bergerak? Su Yun bertanya. Namun, nyonya kekaisaran Haimin tidak menjawabnya. Sebaliknya, tangan Ki Aneh yang membelai alam semesta menjadi semakin cepat. Suatu saat ia meraih ke atas, saat berikutnya ia membelai ke bawah. Itu tidak ada habisnya, tetapi tidak pernah memisahkan kekuatan alam semesta. Su Yun mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak mengerti langkah-langkah dari segel kutukan itu, menilai dari apa yang dia lihat, situasinya sepertinya tidak baik. Memikirkan hal ini, Su Yun segera menarik auranya dan berhenti melawan penghalang segel kutukan. Tapi saat dia melepaskan pesona segel kutukan, kekuatan pesona itu tampaknya menjadi gila, menerkam ke arah Ki yang dalam, dan benar-benar menggigit Ki yang dalam dari Su Yun, tidak mau melepaskan sedikitpun. Su Yun mengerutkan kening, membuka matanya, memandang nyonya kekaisaran Haimin di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berencana untuk menyakitiku. Ini tidak bisa dianggap bahaya, aku hanya ingin hidup. Saat ini, Ye Mo Sian, yang sedang duduk, tersenyum lemah. Oh, apakah Anda menyuruhnya melakukan ini? Kata Su Yun. Itu benar. Tapi aku tidak melihatmu berkomunikasi. Bagaimana caramu memesannya? Bahasa Yu, Ye Mo Sian tersenyum pucat, seratus tahun yang lalu, aku tidak sengaja menyelamatkan nyonya kekaisaran Haimin. Untuk membalas kebaikannya, dia berjanji akan melakukan tiga hal untukku, dan sekarang ini yang ketiga. Su Yun, meskipun kamu sangat pintar, Anda tidak akan pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun berhubungan dengan nyonya kekaisaran Haimin, saya telah mempelajari bahasa Yu. Ketika kita baru saja berbicara, saya telah menggunakan bahasa Yu untuk berdiskusi secara diam-diam dengan nyonya kekaisaran Haimin untuk berurusan dengan Anda bersama-sama. Meskipun nyonya kekaisaran Haimin kuat, dia masih bukan tandinganku. Ye Mo Sian, jika kamu menaruh harapan padanya, maka kamu salah besar. Kata Su Yun dengan tenang. Tentu saja aku tidak akan sebodoh itu. Meskipun aku tidak tahu kultifasimu, bagaimana mungkin aku tidak waspada setelah menderita di tanganmu. Oleh karena itu, saya sengaja membiarkan putri kekaisaran Haimin membawa harta terjebak naga, dan menggunakannya untuk berpura-pura menjadi kutukan pengikat kehidupan Yin Yang untuk mengelabui Anda agar masuk ke dalam perangkap. Saat ini, semua energi Anda yang dalam ada di, harta terjebak naga, ini dan sulit untuk mengekstraknya. Jika Anda tidak menyingkirkan batasan harta ini, Anda akan menjadi seperti saya, orang biasa tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam, hahaha. Ye Mo Sian tertawa bangga. Tidak ada yang mengira bahwa datang ke sungai Changlan sebenarnya adalah jebakan yang telah dia buat. Adapun nyonya Haimin, dia telah bertindak sesuai dengan kata-kata Ye Mo Sian dari awal sampai akhir. Dia tidak berniat menghapus, kutukan pengikat kehidupan Yin Yang. Memang sulit bagi siapapun untuk menghilangkan batasan ini. Lagi pula, kekuatan ini terus-menerus menghabiskan energi mendalam seseorang. Semakin lama berlarut-larut, semakin lemah kekuatan seseorang. Namun, Su Yun sudah siap. Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Su Yun menggelengkan kepalanya dengan ringan. Matanya sudah dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dengan teriakan pelan, Heavenly Crystal di dadanya langsung meledak. Penuh kekuatan dicurahkan dari dadanya, menyerang setiap bagian tubuhnya. Kekuatan ini adalah semua kekuatan Ye Mo Sian. Dalam sekejap, kultivasi Su Yun meningkat secara eksplosif. Kristal surgawi. Setelah menggunakannya, Su Yun menyerap semua kekuatan Ye Mo Sian, membuatnya bisa menggunakannya lagi. Apa? Imperial Lady Haimin sangat terkejut. Dia tahu bahwa Su Yun telah mengaktifkan harta sihir, tetapi dia tidak menyangka bahwa harta sihir yang diaktifkan Su Yun akan menyebabkan dia mengalami perubahan drastis dalam waktu sesingkat itu. Dia segera meningkatkan pengaktifan harta karun perangkap naga dalam upaya untuk menekan energi mendalam Su Yun sehingga dia tidak bisa membebaskan diri. Harta karun perangkap naga adalah barang yang luar biasa. Bahkan jika Su Yun tiba-tiba meledak, dia masih bisa menggunakan harta ini untuk menekannya dengan paksa. Tetapi, dalam sepersekian detik, cahaya putih melintas dari sarung pedang di belakang Su Yun, dan sesosok cantik muncul. Sosok cantik itu tidak ragu sama sekali. Begitu dia muncul, dia menggunakan tangannya sebagai pisau dan menebas ke arah leher Imperial Lady Haimin. Ekspresi Imperial Lady Haimin berubah drastis. Dia segera menghapus harta karun perangkap naga. Su Yun mengambil kesempatan untuk menarik energinya yang dalam. Mata Ye Mo Sian membelalak saat dia menatap sosok cantik itu dengan kaget. Kamu lagi. Siapa kamu? Kenapa kau selalu muncul begitu saja? 494. Sekarang seharusnya bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, kan? Su Yun berdiri dan mengeluarkan Tribulation Fire Sword. Dia dengan acu-ta-acu melirik Ye Mo Sian, yang bersandar di batu besar. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin, seolah-olah dia telah kehilangan kepercayaan dan kesabaran terakhirnya terhadap Ye Mo Sian. Seluruh tubuh Ye Mo Sian bergetar hebat. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Su Yun dengan ketakutan. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu mencapai tenggorokannya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jagoan Pada saat ini, sejumlah besar cahaya kemasan melintas, dipenuhi dengan niat membunuh. Su Yun mengelak ke samping, hanya untuk melihat sisik yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arahnya seperti pedang. Dia menarik Ling King Yu dan mengelak. Sisik-sisik itu menembus kerikil, meratakan pepohonan di kejauhan, dan menghilang. Melihat pemilik timbangan, itu adalah Imperial Lady Haimin. Yemo Sian adalah dermawanku, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Jika kamu berani menyakitinya, maka matilah. Imperial Lady Haimin berteriak dan meraih udara dengan kedua tangan. Pilar air yang ramping terbang keluar dari sungai dan berkumpul di telapak tangannya, membentuk trisula biru. Serangan hujan naga mengaum. Nyonya Kekaisaran Haimin menyerang dengan tombaknya, dan seekor naga air keluar dari tombak itu, dengan agresif menerkam ke arah Su Yun. Dilihat dari auranya saja, Nyonya Kekaisaran Haimin ini juga berada di kelas 6 Spirit Master. Selain itu, dia berada di tepi sungai, jadi lebih mudah baginya untuk melepaskan keterampilannya yang mendalam. Namun, Su Yun sama sekali tidak takut padanya. Dia mengeluarkan Tribulation Fire Sword, dan pedang putih yang menyala itu bertabrakan dengan keras dengan naga air. Panas yang menyengat terus memanggangnya. Permukaan naga air menyusut membentuk lingkaran, dan sejumlah besar uap air keluar. Ketika naga air mendekati Su Yun, ia setipis ular kecil dan tidak memiliki banyak kekuatan penghancur. Pedang itu sangat menakutkan, kamu benar-benar memiliki pedang yang sangat panas. Imperial Lady Haimin mengerutkan kening, dia sangat takut dengan Tribulation Fire Sword. Aku akan menggunakanmu untuk menguji teknik pedang surga pembakaranku. Su Yun berteriak dengan suara rendah. Dengan lambayan tangannya, Tribulation Fire Sword terbang ke langit. Pada saat yang sama, delapan pedang merah menyala terbang keluar dari sarung pedang. Ini semua adalah pedang bawahan dari Tribulation Fire Sword. Masing-masing sepanas matahari, mampu dengan mudah melelehkan baja dan membakar batu. Sembilan pedang terbang di udara dan mulai berputar. Tangan Su Yun dengan cepat membentuk seni pedang, kekuatan yang dalam mengikuti perubahan seni pedang dan melonjak keluar dari tubuhnya, menyerang salah satu pedang, dan akhirnya, Phoenix menari di langit. Su Yun meraung. Salah satu dari sembilan pedang terbang keluar, menyalakan api dalam jumlah besar saat terbang menuju Imperial Lady Haimin dalam bentuk burung Phoenix. Postur Phoenix itu arogan saat memandang ke bawah ke sembilan langit dan dunia. Itu tak terbendung, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak lebih dari pasir di bawah kakinya di matanya. Tidak penting. Auranya terlalu kuat. Merasakan suhu tinggi yang tak terbayangkan, ekspresi Imperial Lady Haimin berubah drastis. Dia mundur dan memutar trisula di tangannya dengan cepat. Sejumlah besar air laut dan gelembung membentuk cangkang kura-kura besar di sekelilingnya. Tapi itu semua sia-sia. Bang! Phoenix menyerang, dan ledakan dahsyat terdengar. Cangkang kura-kura itu langsung hancur seperti kertas, dan api Phoenix yang mengerikan menghantam tubuhnya Haimin, membuatnya terbang dan jatuh ke laut. Ketika dia bangun, dia memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan memiliki keterampilan mendalam yang begitu menakutkan. Iyemo Sian menatap kosong pada semua ini, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan destruktif semacam ini jauh melampaui Spirit Master kelas 6. Tapi dia tidak tahu bahwa Su Yun baru akan naik ke kelas 6. Su Yun tidak ragu sama sekali. Memanfaatkan fakta bahwa Putri Kekaisaran Haimin belum bangun, dia mengambil langkah maju dan menyerbu ke depan. Dengan lambayan tangannya, semua pedang yang tersisa ditikam ke arah Imperial Lady Haimin. Imperial Lady Haimin terpaksa menemui jalan buntu. Jika dia terus menahan diri, dia hanya akan mati. Dia mengencangkan wajahnya yang bersisik dan menatap Su Yun dengan dingin. Dia meraung dengan suara rendah, jangan terlalu meremehkanku. Karena kamu sangat agresif, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat suaranya memudar, raungan binatang buas yang aneh tiba-tiba keluar dari tubuhnya Haimin. Su Yun yang mendekat dan pedang terbang semuanya diledakkan. Su Yun memegang Tribulation Fire Sword dan mundur berulang kali. Dia menatap Imperial Lady Haimin dan melihat sejumlah besar cahaya putih berkelap-kelip di tubuhnya. Ada sekitar 20 titik cahaya ini, dan mereka bergerak cepat di bahu, dada, perut bagian bawah, persendian, dan tempat lainnya. Terkadang mereka bergantian, dan terkadang mereka menyatu menjadi satu. Gelombang kekuatan magis yang tak dapat dijelaskan mulai berputar-putar di sekujur tubuhnya. Oh tidak, ini adalah serangan bintang 72. Su Yun, cepat, cepat dan hentikan serangannya. Kalau tidak, begitu dia menyelesaikan serangannya, semuanya akan berakhir. Teriak Lingking Yu dengan cemas. 72 serangan bintang. Mengganggu, saya khawatir tidak, nyonya kekaisaran Haimin berkata dengan dingin. Bayangan dupa emas tiba-tiba muncul di dadanya. Bayangan dupa ini terbakar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat bayangan dupa terbakar habis, semua bintik putih di tubuhnya berubah menjadi kemasan. Serangan sudah siap. Ini sudah berakhir. Ekspresi Lingking Yu sangat jelek. Matanya melebar saat dia melihat Imperial Lady Haimin. Dia bergumam, menggunakan 72 Star Strikers dan kemudian menggunakan harta sihir tipe akselerasi untuk mempercepat, sangat mempersingkat waktu pengisian. Dengan cara ini, bahkan tidak akan ada kesempatan untuk menyelah. Pada titik ini, Lingking Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan berteriak pada Su Yun. Su Yun, cepat pergi. Pergi. Su Yun mengerutkan kening. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, nyonya kekaisaran Haimin sudah tiba. Dia mengangkat Risula di tangannya, memutar tubuhnya, dan menusuk ke depan dengan tombak. Dalam sekejap, tombak itu berubah menjadi 72 bayangan, dan dengan momentum bintang jatuh, tombak itu menabrak 72 titik akupuntur di tubuh Su Yun. 72 After Images jatuh pada saat bersamaan. Kecepatan ini sangat cepat. 72 serangan bintang. Bukankah ini keterampilan terkenal dari Star Heavenly Sovereign? Mungkinkah nyonya kekaisaran Haimin cukup beruntung untuk menerima bimbingan dari Star Heavenly Sovereign dan memperoleh keterampilan mendalam yang mengerikan ini? Ketika Ye Moksian, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, melihat pemandangan ini, harapan muncul kembali di wajahnya. Dia melihat sisi ini dengan penuh semangat. 72 serangan bintang membutuhkan 72 serangan untuk diluncurkan dalam sekejap. Setiap 72 serangan akan menghabiskan satu titik bintang di tubuh seseorang, dan 72 titik bintang akan dilepaskan dalam 5 detik. Selain itu, kekuatan setiap serangan sangat menakutkan. Dengan kata lain, nyonya kekaisaran Haimin akan meluncurkan total 5184 serangan dalam sekejap, dan setiap serangan akan sekuat mematahkan rumput kering. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan berubah menjadi abu di depan jurus ini. Ini adalah serangan yang pasti membunuh, dan hasilnya akan ditentukan oleh serangan yang satu ini. Ye Moksian menatap Imperial Lady Haimin dan tidak bisa menahan senyum. Dia berpikir bahwa rencananya akan gagal, tetapi dia tidak berharap putri kekaisaran Haimin memberinya kejutan yang begitu besar. So 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 so. Bayangan tombak yang memenuhi langit langsung menyelimuti Suyun. Cahaya berkelap-kelip di antara bayang-bayang tombak, dan bintang-bintang berlompatan. Itu sangat ajaib dan indah. Suara bola balik bintang bisa terdengar. Tubuh Suyun sepertinya telah berubah menjadi galaksi. Sejumlah besar titik cahaya berkedip, dan itu sangat indah. Dalam sekejap, 72 serangan. Satu pukulan, langit dan bumi hancur, dan matahari dan bulan layu. Keganasan tiada taraf, tak tertandingi di dunia. Tetapi, saat dia hendak melepaskan 72 serangan bintang, suara aneh tiba-tiba terdengar. Dentang. Seolah-olah mangkuk porselen telah pecah di ruangan yang sunyi, dan sebuah batu besar telah jatuh dari lembah yang kosong. Suara itu tiba-tiba, tiba-tiba tak terbayangkan. Di tengah ledakan bintang, itu seperti penyusup, membuat orang lengah. Ye Moksian dan Lingking Yu buru-buru melihat ke arah sumber suara. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul. Pedang putih tiba-tiba muncul di antara Trisula, memblokir serangannya dan menghentikannya sepenuhnya. Dan 72 serangan bintang juga dihentikan secara paksa. Ini tidak mungkin. Mata Ye Moksian bulat saat dia bergumam. Itu bohong, kan? Bagaimana orang ini bisa mengganggu 72 serangan bintang? Wajah Lingking Yu dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Kecuali kecepatannya bisa mencapai seribu pedang per detik, dan setiap pedang diresapi dengan ki yang dalam. Mungkinkah dia sudah bisa melakukan ini? Anda. Sebelum nyonya ke Kaisaran Haimin, yang memegang Trisula, bisa mengatakan apapun, dia melihat Su Yun tiba-tiba menendangnya dengan keras. Bang. Imperial Lady Haimin ditendang terbang dan jatuh sekali lagi. Kelebihan dan kekurangan dari sebelumnya telah dibalik secara dramatis dalam sekejap. Su Yun menyerang seperti angin, mengayunkan pedangnya ke arah nyonya ke Kaisaran Haimin. Imperial Lady Haimin terkejut dan ketakutan. Dia segera membuang Trisula di tangannya dan berbalik untuk lari ke Sungai Changlan. Kecepatan Su Yun sangat cepat. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, dan pedang api kesengsaraan yang menyala-nyala memotong salah satu lengannya. Imperial Lady Haimin menjerit sedih, tapi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menahan rasa sakit dan ingin memasuki Sungai Changlan. Tapi bagaimana mungkin Su Yun membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Dia segera mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dia bahkan lebih cepat dari angin dan langsung mendarat di depan Imperial Lady Haimin. Dia meraih lehernya dan mengangkatnya ke pantai. Dia melemparkannya ke tanah dan pedang api kesengsaraan yang menyala-nyala langsung menekan lehernya. Lengannya dipotong oleh Tribulation Fire Sword. Imperial Lady Haimin hanya memiliki satu tangan tersisa. Pada saat ini, dia sama sekali tidak berdaya melawan Su Yun. Hasilnya telah diputuskan. Aku hanya akan memberi kalian berdua satu hari untuk menghilangkan kutukan pengikat kehidupan Yin yang dari Huayru Gong. Jika kamu tidak menghapusnya setelah sehari, maka aku hanya bisa meminta maaf kepada Huayru Muyu. Kamu hanya bisa mati dengan Huayru Gong. Su Yun berkata dengan dingin. Ekspresi Ye Mo Sian dan Imperial Lady Haimin berubah saat mereka menatap Su Yun dengan ketakutan. Dia tidak bercanda, dan dia tidak akan bercanda lagi. Dia sebenarnya tidak peduli dengan hidup atau mati Huayru Gong. Jika bukan karena Huayru Muyu, dia pasti sudah memasuki Bei yang sejak lama. Di bawah tekanan tirani Su Yun, nyonya kekaisaran Haimin tidak punya pilihan selain menurut. Pada akhirnya, dia dengan patuh mulai menghapus kutukan pengikat kehidupan Yin Yang. Tidak sulit untuk menghapusnya, juga tidak memakan waktu tiga hari, juga tidak memerlukan kerja sama siapapun. Bagaimanapun, dialah yang melemparkannya. Selain itu, dia tidak akan bercanda dengan kehidupannya sendiri. Jika dia tidak menghapusnya, begitu Huayru Gong meninggal, nyonya kekaisaran Haimin juga harus mati bersamanya. Enam jam kemudian. Di bawah tatapan Ye Mo Sian dan Su Yun, tubuh Imperial Lady Haimin memancarkan sejumlah besar cahaya terang. Setelah cahaya menghilang, dia perlahan membuka matanya dan dengan lemah berkata kepada Su Yun, Baiklah, kutukan pengikat kehidupan Yin Yang pada Huayru Gong telah dihilangkan. Baiklah. Su Yun menganggup dan berkata kepada nyonya kekaisaran Haimin, Karena kamu adalah musuhku, aku tidak akan membunuhmu hanya untuk membalas kebaikan Ye Mo Sian. Cepat dan kembali. Terima kasih karena tidak membunuhku, Tuhan. Nyonya kekaisaran Haimin buru-buru membungkuk pada Su Yun, lalu dengan desir, dia bergegas ke sungai Changlan dan menghilang. Kepergian nyonya Haimin benar-benar memadamkan jejak harapan terakhir di mata Ye Mo Sian. Su Yun duduk bersila, melepaskan kekuatan Heavenly Crystal, mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. King Yu, bantu aku menjaga Ye Mo Sian. Untuk sementara aku akan memulihkan kekuatanku. Baiklah. Ling King Yu menganggup. Pada saat ini, kedua lengan Ye Mo Sian patah dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Dia tidak lagi memiliki kekuatan bertarung dan tidak bisa menimbulkan ancaman sama sekali. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Yun membuka matanya lagi. Ia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia merasa bahwa aura di tubuhnya sangat bagus, dan efek samping dari penggunaan Heavenly Crystal juga sangat kecil. Dia segera meraih Ye Mo Sian, yang masih terbaring di depan batu dan terbang ke udara, menyerbu ke kejauhan. Kamu, kemana kamu membawaku sekarang? Ye Mo Sian, yang digendong oleh Su Yun seperti tas, berkata dengan lemah. Kota Wu Ye, kata Su Yun dengan tenang. 495. Dibutuhkan sekitar setengah hari untuk kembali ke kota Wu Ye dari sungai Changlan. Ketika Su Yun tiba di kota, itu sudah menjadi hari yang telah disepakati oleh Raja Hantu Hijau dan keluarga Hu Airu. Karena hilangnya Ye Mo Sian, Raja Hantu Hijau tidak berani menunjukkan dirinya. Dia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ye Mo Sian. Kutukan pada tubuh Hu Airu Gong telah dicabut. Tanpa kartu truf Hu Airu Gong, Raja Hantu Hijau pasti tidak akan berani bertindak gegabuh. Lagi pula, dengan cara ini, Hu Airu Muyu akan dapat menggunakan hati kudus tanpa hambatan. Namun, ini tidak berarti Raja Hantu Hijau akan menyerah. Ketika Su Yun membawa Ye Mo Sian dan bergegas ke kota Wu Ye, seluruh kota telah jatuh ke dalam kobaran api. Kota itu telah lama berada dalam kekacauan. Sejumlah besar eksistensi hitam aneh membunuh dengan gila-gilaan di kota. Beberapa dari keberadaan ini memiliki tanduk di kepala mereka dan tampak seperti sapi. Beberapa memiliki mulut besar berisi gigi baja, beberapa ditutupi sisik, tentakel, dan beberapa memiliki tiga kepala dan enam lengan. Ada segala macam hal aneh, dan semuanya memancarkan aura iblis yang kuat yang memenuhi seluruh kota Wu Ye. Melihat ini, Su Yun mengerutkan kening. Dia juga samar-samar mendengar bahwa pesawat yang terhubung dengan dunia bela diri tertinggi adalah semua pesawat tingkat tinggi, seperti alam iblis sejati, alam iblis sejati, alam hantu sejati, dan sebagainya. Misalnya, putri iblis roh Mu Ye, jika dia cukup kuat dan memiliki kesempatan, dia bisa memasuki alam iblis sejati dan mendapatkan energi roh iblis yang lebih kuat. Alam iblis sejati adalah sama, iblis yang kuat dapat memasuki alam iblis sejati dan mendapatkan energi iblis roh yang lebih kuat, berubah menjadi raja iblis yang paling menakutkan. Nyatanya, ini bukan pertama kalinya Su Yun mendengar tentang alam iblis sejati. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sudah mendengarnya. Namun, dia hanya mendengarnya dan tidak tahu apa-apa lagi. Itu selama waktunya di sekte iblis. Secara kebetulan, dia telah mendengar seorang ahli tertinggi dari sekte iblis menyebutkannya ketika dia sedang mengobrol dengan ahli tertinggi lainnya. Salah satu dari mereka sedang mengobrol tentang situasi ahli tertinggi lainnya baru-baru ini, tetapi dia diberitahu bahwa dia telah memasuki alam iblis sejati untuk melanjutkan studinya dan tidak akan pernah kembali. Su Yun berpikir bahwa alam iblis sejati hanyalah semacam alam rahasia, tapi dia tidak menyangka itu adalah pesawat lain. Tapi sekali lagi, jika itu masalahnya, bukankah itu berarti sekte iblis juga memiliki cabang di alam iblis sejati? Atau mungkinkah sekte iblis di benua langit bela diri adalah cabangnya dan sekte iblis yang asli selalu berada di alam iblis sejati? Lupakan saja, mengapa berpikir begitu banyak? Dia bukan lagi anggota sekte iblis. Su Yun menghela nafas dan menatap monster di kota Uye. Dia mengangkat Ye Moxian dan berkata dengan suara yang dalam, apakah orang-orang ini adalah karya raja hantu hijau? Itu pasukan iblis di bawah komando Tuan. Ye Moxian berkata dengan lemah. Tentara iblis. Mereka adalah makhluk iblis yang dikumpulkan guru selama bertahun-tahun. Mereka memiliki kecerdasan rendah dan mudah dikendalikan. Setiap hari, guru memberi mereka makan setan hidup dan mencuci otak mereka. Membuat mereka bekerja untuk guru. Sebagian besar kekuatan istana hantu hijau dibuat dari makhluk-makhluk setan ini. Sepertinya Tuanmu benar-benar bajingan. Su Yun mendengus. Di dunia bela diri tertinggi, tidak ada perbedaan antara iblis dan manusia. Orang-orang di sini tidak menolak iblis dan kejahatan. Bahkan jika orang-orang dari alam iblis sejati memasuki dunia bela diri tertinggi, mereka tidak akan diserang. Su Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meraih Ye Moxian dan bergegas menuju Huayru Mansion. Tentara iblis berkumpul di sekitar rumah Huayru. Ada sekitar 7 ribu dari mereka. Mereka padat dikemas bersama seperti segerombolan belalang. Kekuatan tentara iblis bervariasi. Meskipun yang terlemah hanya di kelas 1 Spirit Master, yang terkuat ada di kelas 6 Spirit Master. Banyak ahli kota Huayru dan penjaga keluarga Huayru memblokir lingkungan sekitar rumah Huayru, menghentikan serangan tentara iblis. Namun, semua orang berjuang. Untuk beberapa alasan, banyak dari keberadaan tak tertandingi di masa lalu terasa tak berdaya saat ini. Su Yun mengamati seluruh kota dan menyadari ada lapisan kabut tipis di sekitar kota. Ada energi mendalam yang melonjak di dalam kabut. Itu pasti ulah Raja Hantu Hijau. Untuk bisa menggunakan skill yang sangat dalam di kota besar, bisa dilihat seberapa kuat Raja Hantu Hijau itu. Saat ini, sejumlah besar gas hitam melayang di langit. Gas hitam ini seperti kecebong yang berenang di udara. Pada akhirnya, mereka berkumpul menjadi bola dan berubah menjadi wajah hantu yang besar dan menakutkan. Itu adalah Raja Hantu Hijau. Orang-orang dari keluarga Huayru semua memandang ke langit. Keluarga Huayru, hari ini adalah hari kematianmu. Menyerahlah dengan patuh. Jika kamu bersedia tunduk kepadaku dan menyerahkan apa yang seharusnya menjadi milikku, aku dapat memberikan muka kepada Huayru Zhang Jian dan tidak membunuh kalian semua. Jika kamu masih keras kepala, maka kata Huayru akan dihapus dari dunia ini. Wajah hantu besar yang menakutkan itu mengeluarkan suara megah dari Raja Hantu Hijau. Raja Hantu Hijau, bahkan tidak memikirkannya. Apakah menurutmu keluarga Huayru kami akan menyerah begitu saja padamu? Bah! Jika Anda memiliki kemampuan, tunjukkan tubuh asli Anda dan bertarunglah dengan saya selama 300 ronde. Biarkan aku melihat seberapa kuat kamu sebenarnya. Raungan tebal dan marah keluar, hanya untuk melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah kuning polos terbang keluar dari Huayru Mansion. Orang tua itu kurus dan kecil, dia sangat pendek, tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Dia memiliki kulit keriput dan rambut putih, tetapi matanya cerah dan penuh semangat, dan auranya sangat kuat. Huayru Ding Ketika Ye Mo Sian melihat lelaki tua itu, dia langsung terkejut. Kakek Huayru Muyu, Huayru Ding Kata Su Yun Jika Huayru Ding datang, semuanya akan mudah. Dikatakan bahwa dia tidak menyukai bisnis tetapi menyukai kultivasi bela diri. Kekuatannya tidak sederhana. Dia menarik nafas dalam-dalam, meraih Ye Mo Sian, dan terbang lurus ke atas. Siapa kamu? Ketika kedua penjaga keluarga Huayru melihat Su Yun terbang, mereka segera keluar untuk menghentikannya. Aku Su Yun Minggir Su Yun berteriak dan melepaskan auranya, mengguncang kedua penjaga itu. Kemudian, dia meraih Ye Mo Sian dan jatuh ke arah Huayru Mansion. Gerakan ini menarik perhatian keluarga Huayru. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat orang yang terbang di atas. Ketika mereka melihat siapa itu, mereka berteriak kaget. Itu Ye Mo Sian dan Su Yun. Mengapa Ye Mo Sian seperti ini? Mungkinkah dia sudah ditangkap oleh Su Yun? Su Yun Huayru Muyu berteriak. Su Yun secepat angin saat dia mendarat di depan mansion dan melemparkan Ye Mo Sian ke tanah. Ye Mo Sian jatuh ke tanah, tapi dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia sudah mati. Dia tahu bahwa hari ini, dia tidak punya jalan keluar. Eselon atas keluarga Huayru semuanya bergegas. Semua orang memandang Ye Mo Sian yang menyedihkan dengan kedua lengannya patah, tapi tidak ada yang merasa kasihan. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan yang benar. Ye Mo Sian, Anda hal yang tidak berperasaan? Untuk berpikir bahwa kakak laki-laki saya memperlakukan Anda sebagai putranya sendiri. Saya tidak berharap Anda menyakitinya. Paman kedua Huayru Muyu memarahi dengan marah. Hati orang ini seperti ular dan kalajengking, berdarah dingin dan tidak berperasaan. Bagaimana bisa hal seperti itu memiliki wajah untuk hidup di dunia ini? Wanita parubaya lainnya juga mengutuk. Dia adalah bibi keempat Huayru Muyu. Dia hanya binatang. Bagaimana orang seperti itu bisa begitu kejam? Kakak telah membesarkan orang yang tidak tahu terima kasih selama ini. Orang-orang di sekitar mereka mengutuk tanpa henti, dan beberapa bahkan meludahi Ye Mo Sian. Bisa dilihat betapa semua orang membencinya. Namun, mata Ye Mo Sian kosong saat dia berbaring di tanah tanpa bergerak. Saya mendengar bahwa Anda memberi gong, er de, yin yang live binding kerskan. Huayru Ding berjalan mendekat dengan wajah muram dan menatap Ye Mo Sian dengan dingin. Dia adalah orang yang terus terang, dan dia paling membenci orang yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Jika bukan karena wajah putranya, dia akan mencabik-cabik orang ini sekarang. Melihat Ye Mo Sian tidak mengatakan apa-apa, Huayru Ding menendangnya. Bajingan kecil, saat ini selesai, orang tua ini pasti akan memurnikanmu. Huayru Gong saat ini sedang dalam suasana hati yang paling rumit. Dia menatap Ye Mo Sian, yang wajahnya pucat pasi, dan membuka mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Ribuan kata berubah menjadi desahan. Sebagai putra saudara laki-lakinya, Ye Mo Sian selalu memperlakukannya sebagai putranya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka orang ini begitu ambisius sehingga dia bahkan akan menyakitinya. Saudaraku, bukannya aku tidak adil padamu, Huayru Gong menggelengkan kepalanya dengan ringan, memandang ke langit dan bergumam pelan. Huayru Muyu dengan cepat berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin, Su Yun, kamu baik-baik saja. Mengapa Anda menghilang selama beberapa hari? Saya mengirim orang untuk mencari di dalam dan di luar kota Wu Ye, tetapi saya tidak dapat menemukan jejak Anda. Kamu mau pergi kemana? Aku pergi untuk mendapatkan Ye Mo Sian untuk menghapus, kutukan pengikat kehidupan Yin Yang. Kata Su Yun. Kutukan ini telah dihapus. Huayru Muyu tertegun. Semua orang sangat terkejut saat mereka melihat Su Yun serempak. Jika kutukan pada tubuh Huayru Gong dihilangkan, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Itu benar, Su Yun mengangguk. Tidak heran, Huayru Gong diam-diam menghela nafas lega, sedikit, aku tiba-tiba merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundakku. Jadi itu bukan kesalahpahamanku, tapi segel kutukan telah dilepas. Teman kecil Su, aku harus melakukannya terima kasih atas bantuanmu kali ini. Dengan itu, Huayru Gong menangkupkan tangannya ke arah Su Yun. Tidak perlu, aku hanya melakukan ini untuk Muyu. Su Yun berkata dengan tenang, lalu menoleh untuk melihat wajah hantu di langit. Yemosian sudah seperti ini, keluarga Huayru Anda dapat menanganinya sesuai keinginan. Sekarang kutukan telah dihapus, saya pikir itu seharusnya mudah menyingkirkan raja hantu hijau dengan hati kudus ini, kan? Hahaha, tentu saja. Benda suci yang diwariskan oleh nenek Moyang Huayru Ku secara alami adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Huayru Ding tertawa saat dia berjalan mendekat dan mengangguk pada Su Yun. Nak, namamu Su Yun, kan? Tidak buruk, tidak buruk, keluarga Huayru kami berhutang budi padamu kali ini. Sebelumnya, keluarga Huayru masih dalam bahaya, namun dengan kedatangan Su Yun, semuanya berubah begitu cepat. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Raja Hantu Hijau, ajalmu ada di sini. Mari kita lihat trik lain apa yang kamu miliki kali ini. Orang-orang dari keluarga Huayru tidak lagi ragu. Mereka semua menatap wajah hantu ganas di langit dengan tekat. Raja Hantu Hijau tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Wajah hantu terus menatap Ye Mo Sian di tanah. Setelah sekian lama, dia akhirnya membuka mulutnya. Ye Mo Sian, ketika dia pertama kali datang untuk menemukanku, sekilas aku tahu bahwa dia adalah lumpur yang tidak berguna. Aku tidak menyangka dia benar. Anda bajingan, Ye Mo Sian menatap langit dengan lemah dan mengutuk. Awalnya, menurut rencana kami, keluarga Huayru berada dalam jangkauan kami, tetapi Anda khawatir setelah rencana itu berhasil, saya akan mengambil alih keluarga Huayru, jadi Anda menyelinap ke kota Wu Ye terlebih dahulu, ingin menggunakan metode Anda sendiri. Untuk merebut hati kudus dan mengendalikan saya dan keluarga Huayru, tetapi Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri, dan terlebih lagi, Anda meremehkan saya. Saya melakukan segalanya untuk balas dendam, dan saya tidak peduli dengan keluarga Huayru, tetapi Anda tidak percaya saya. Ye Mo Sian, bagaimana? Apakah senang kehilangan segalanya? Raja Hantu Hijau berkata dengan dingin. Ye Mo Sian tidak mengatakan apa-apa, tapi giginya akan hancur. Namun dalam sepersekian detik itu, wajah hantu di langit tiba-tiba menghilang dan dengan cepat berubah menjadi pintu hitam besar. Kemudian, sosok gelap keluar dari pintu dan bergegas menuju Ye Mo Sian dengan kecepatan kilat, sampah sepertimu tidak pantas tinggal di dunia ini. Raungan itu tiba-tiba dan tidak terduga. Sosok ini adalah Raja Hantu Hijau. Tangannya membentuk cakar, dan aura jahat hitam pekat melilit kelima jarinya dengan rat. Itu sangat tajam. Orang-orang dari keluarga Huayru semuanya tegang. Tetapi, saat Raja Hantu Hijau tiba-tiba menyerang, dia tiba-tiba memutar cakarnya yang tajam dan mengarahkannya ke Huayru Gong yang ada di samping. Mungkinkah tujuannya adalah Huayru Gong? Apakah dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk menyingkirkan Huayru Gong? Terima kasih telah menonton!